A'udhu billahi minash shaytadir rajajin Bismillahirrahmanirrahim وإن طائفتان من المؤمنين قتتدوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إن الحمد لله نحمده ونستعيه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يدله فلا مدن له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبئهم بإحسان إلى يوم الكيامة وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق دقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله والتمدر نفس ما قدمت لغد وتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم ما قال فإن أجدق الحديث كتاب الله وخير الهدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدساتها فإن كل محدسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال لبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح جمجمع رحمة الله مرحبا الله مرحبا الله مرحبا kita tinggalkan ketakuan kita مرحبا kita gunakan apa yang dianugerahkan الله سبحانه وتعالى untuk bersyukur dan menyempurnakan ketahatan kita kepada الله سبحانه وتعالى dengan mentoladani Rasul صلى الله عليه وسلم diantaranya anugerah terbesar yang diberikan kepada kita semua adalah nikmat kukhuah islamiah nikmat persaudaraan karena islam yang seharusnya setiap diri mengetahui hak-hak yang harus dipenuhi dalam kukhuah ini sehingga kaum muslimin menjadi kokoh persaudaraannya menjadi kuat dan tidak gendar dengan musuh-musuhnya ketika mereka mau menjalankan hak-hak yang harus dipenuhi ialah kukhuah islamiah dikatakan innal kukhuah fillah min a'adhamil umuri ladhi khurisa alihi islam kukhuah karena Allah سبحانه وتعالى yaitu kukhuah islamiah dia adalah sebesar-besar urusan yang disana Islam senantiasa berputar dan bersemangat serta kokoh diatasnya yang dianugerahkan kepada kaum mu'min yang mereka membenci mencintai karena Allah سبحانه وتعالى bertemu berpisah karena Allah سبحانه وتعالى sebagaimana disebutkan Allah سبحانه وتعالى وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ إِلْكُمْ تُمْ عَدَاءُ فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنَعْمَةِ إِخْوَانَ Allah سبحانه وتعالى mengingatkan kepada kita semua dan ingatlah oleh kalian semua ni'mat Allah سبحانه وتعالى atas kalian yaitu ketika kalian dahulu bermusuh-musuh kemudian dilunakkan hati-hati kalian kemudian dijadikan karena ni'mat Allah سبحانه وتعالى kalian menjadi bersaudara yaitu bersaudaraan karena Islam bersaudaraan karena tali agama Allah سبحانه وتعالى maka ditelaskan farsyada سبحانه وتعالى إِلَا وُجُبِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى هَيْدِ الْقُوَحِ maka Allah سبحانه وتعالى memberikan betunjuk tawasannya wajib kita semua menjaga hukumah Islamiyah ini jangan sampai dirong-rong oleh kaum kufar kaum munafik atau dia yang mengaku sebagai bagian daripada agama ini kaum si'ah untuk itu وَفِدِنَ عَزَكُ اللَّهِ kaum muslimin disatukan karena agamanya mereka dikuatkan karena agamanya selama mereka mau memenuhi satu dengan yang lainnya daripada hak-hak yang akan kita sampaikan insyaAllah dijelaskan diantaranya hak yang harus dipenuhi ketika seorang menjalin ukuah Islamiyah yang pertama disebutkan niat salih ia harus memiliki niat yang salih iaitu niat kerana Allah سبحانه وتعالى عَيْرُدَ بِالْعَمَلْ وَجَى اللَّهُ تَعَالَ لَغَيْرِهِ ketika dia beramal ia hanya mengharapkan wajah Allah سبحانه وتعالى balasan dari Allah سبحانه وتعالى bukan selainnya bukan balasan dunia ketika dia bersatu ketika dia membuat suatu kelompok yang disana berdasarkan Al-Quran wa-Sunnah dia berkumpul disitu bermajlis semuanya karena Allah سبحانه وتعالى bertemu berpisah karena Allah سبحانه وتعالى inilah hakikat pesatuan yang benar akan lebih ketika niatnya salah niatnya dunia niatnya kedudukan niatnya harta niatnya tahta bahkan wanita maka dijelaskan ini yang akan mecah belah agama kita ini yang seorang ini disebutkan akan mengikuti jalan-jalan yang disebutkan jalan-jalan yang lain yang Rasulullah SAW mengatakan وَاَنَا هَذَا شُرَاطِ مُسْتَكِيمَ فَدَابِعُهُ وَلَا تَتَابِعُ السُبُل فَتَفَارَ قَوْبِكُمْ أَوْزَابِلِهُ ini loh jalanku yang lurus ikuti jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yaitu ketika bersatu hanya karena dunianya mungkin hanya karena hartanya atau karena bisnisnya dan lain sebagainya tapi ketika seorang menjalin ukuwah itu adalah lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala فَإِنَا نِيَةَ الصَّلِحِ لَيْبُدَ مِنْحَ فِيْكُلِيْتَوْلِيْ وَعَمَلِيْ dan sejumlah niat yang salah itu harus dia itu di dalam perkataan dan amal karena dijelaskan نِيَةُ صَرْتٌ لِسَيْرِ الْأَمَلِ niat itu adalah syarat syahnya dari suatu amal bahkan rusak dan bagusnya amal tergantung daripada niat بِيَةَ الصَّلَهُ وَالْفَسَجُ لِلْأَمَلِ dengan niat tersebut amal seseorang bisa rusak dan amal seseorang bisa baik maka Rasul menjelaskan إِنَّمَا الْأَمَلُ بِنِيَةِ وَإِنَّ مَلِكُلِ مْرِيْمَنَوَا فَمَنْقَنَا جِسْرَةُ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولِهِ فَيْجْرَةُ إِلَا اللَّهُ وَرَسُولِهِ وَمَنْقَنَا جِسْرَةُ لِيْدُنْيَا وَالْسِبُعَ وَإِمْرَةٍ يَنْكِقُهَا فَيْجْرَةُ إِلَا مَحَاجرَ إِلَيْكُ semuanya segala amal itu tergantung niatnya dan niat ini disebutkan adalah amalan hati yang harus dipenuhi setelah muslim kemudian yang kedua yang harus dipenuhi adalah mengikuti contoh Rasulullah SAW sebagai amalan badannya ketika dia berinteraksi berukuhah dengan saudara-saudaranya ini wafidina azakullah kemudiannya harus dikerjakan lagi ketika seorang ingin menjalin ukuah dan menjadikan kokohnya ukuah itu dalam Islam yaitu mengambil teman-teman yang soleh sebagai teman karena dijelaskan bahasanya al-mar'u ma'adini khaliri seseorang itu bersama dengan teman dekatnya dan agamanya bisa diukur dengan teman-temannya untuk itu wafidina azakumullah wadhalika likoli ta'ala innama almu'minuna ikhwadul yang demikian itu sebagaimana disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya mu'min itu bersaudara dan bersaudaranya adalah karena keimanannya karena kesalahannya dan Rasulullah SAW melarang orang-orang untuk dia bersahabat kepada selain daripada orang-orang yang soleh kecuali dia datang untuk menasihatinya kecuali datang untuk merbaikinya dan ini dianjurkan dalam agama sebagai bentuk dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tapi asal ketika mencari ukuah itu adalah orang-orang yang soleh sebagaimana sabda Rasulullah SAW jangan kalian bersahabat melainkan dengan yang mu'min dan dijelaskan persahabatan-persahabatan yang selain daripada karena Allah yaitu mungkin karena dunia karena bisnis karena pekerjaan karena dari kampung yang sama dari kulit yang sama dari suku yang sama dijelaskan semua ini nanti tidak ada manfaatnya disyaAllah subhanahu wa ta'ala agar tapi mereka yang bertakwa kemudian menjalin persatuan menjalin ukuah persahabatan karena Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan bahwasannya mereka akan mendapatkan kekalan ukuahnya sampai yaumul akhir dan Allah menjelaskan pada hari itu yaumul kiamah seorang teman dekat seorang karib kerabat yang dia menjalin hubungan dijelaskan bahwasannya satu dengan yang lain yang mereka bermusuhan kecuali orang-orang yang soleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kita lihat bagaimana anak-anak kita harus kita sertakan mereka kepada teman-teman yang soleh istri-istri kita diri-istri kita agar kita tidak terpengaruh dengan arus modernisasi arus kebebasan di dalam berperingai di dalam bertingkah laku sehingga mereka senantiasa berada di atas jalannya Rasul s.a.w kemudian yang harus dipenuhi lagi ketika berukuah adalah mahabatulillahi ta'ala yaitu saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah ini adalah sikap yang agung yang diajarkan oleh Rasul s.a.w yang mungkin diantara kita satu dengan yang lainnya cuek tidak ada yang mau peduli satu dengan yang lainnya mungkin hanya ta'aruf sekedar kenal apalagi sampai mencintai jauh sekali daripada hak yang harus dipenuhi maka dijelaskan yang demikian itu adalah dia mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan mencintai kawannya ataupun saudaranya ataupun temannya di dalam ukuah itu karena urusan-urusan sedikitpun dari urusan dunia maka dijelaskan ini salah satu ciri nikmatnya iman seseorang Allah menjadikan di dalam hati-hati orang yang seperti ini nikmat di dalam hati yang beriman kemudian benci kepada kafiran bukan sebaliknya seorang mu'min kok dia malah senang dengan kekafiran benci dengan keimanan maka ketika seorang mencintai segala sesuatu karena Allah membenci segala sesuatu karena Allah ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hati seorang Rasulullah SAW menjelaskan salasun mankuna fi wajada khalatal iman wa yuhibal mar'a la yuhibbuhu illa lillah tiga perkara diantara yang disebutkan disini satu yaitu ketika seorang ada padanya dia akan merasakan manisnya iman manisnya islam manisnya di dalam beragama di dalam berukuhah ini yaitu ketika dia mencintai seseorang tidaklah dia mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala ini wafiduna azakumullah inilah yang disebutkan mahabah yang benar kecintaan yang benar sampai Rasulullah SAW menjelaskan tali iman yang paling kuat yang paling kokoh itu adalah seorang berloyal seorang memberi seorang mengasihi seorang mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena kelompoknya bukan karena partainya atau karena bajunya atau karena dia keluarga saya karena dijelaskan seandainya kalau Fatima itu mencuri maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW akan saya potong tangannya ini menunjukkan bagaimana keadilan Rasulullah SAW tidak membedakan apakah dia saudaranya apakah dia dari kelompok yang sama tapi ini adalah kuah di atas Islam yang dia bertemu dan berisah kita kemudian mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga al-mu'adadu fillah bermusul karena kita juga disebutkan diajarkan balik kita untuk barak untuk tidak ikut serta dalam kejelekan-kejelekan dan dilarang kita untuk mencampurkan antara yang hak dan kejelekan mari kita barak karena Allah subhanahu wa ta'ala itu salah waifulan saya tidak ikut ini adalah tali iman yang paling kuat dan mencintai karena Allah kemudian benci karena Allah subhanahu wa ta'ala ini akan memberikan karakter kepada kaum muslimin mereka tidak diombang ambing sebagaimana buih mereka memiliki pendirian di dalam kehidupannya sehingga mereka berwaya dan barak mereka itu menjadi orang-orang yang tegas maupun menjadi orang-orang yang lunak karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang harus kita tunai kan lagi dalam persaudaraan kaum muslimin yaitu ihbar wal ah di mahabati fillah kalau kita sudah mencintainya karena Allah kita kabarkan kepada mereka dan dalam khutbah yang mulia ini anak kabarkan kepada antum sekalian anak mencintai antum karena Allah subhanahu wa ta'ala mari kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan dan Rasul s.a.w. memerintahkan tentang hal ini ketika seorang mencintai saudaranya ketika dia mencintai saudaranya maka hendaknya dia kabarkan kepada saudaranya maksudnya dia mencintai bahkan Rasul menegasir lagi kalau bisa didatangi kepada rumahnya diajarkan disana kebaikan-kebaikan dan nasihat yang baik dengan cara yang baik dengan cara yang bijak dengan cara yang lemah-lembut diajarkanlah Rasul s.a.w. kemudian mengatakan bahwasannya Rasul s.a.w. antas anjulan ini iya itu ketika seorang mencintai salah satu daripada saudaranya maka hendaknya dia datang kepada manjilah kepada rumahnya saudaranya kemudian dia mengabarkan kepada saudaranya bahwasannya dia mencintai karena Allah s.w.t.w. kemudian di'afirin azukallah yang harus kita tunaikan yaitu saling mengucapkan salam doa dengan ketulusan tidak hanya doa yang ada di dalam lisan-lisan saja assalamualaikum tapi tanpa ketulusan dalam hati atau bahkan mengganti dengan kebiasaan orang-orang kufar yang masya Allah kita mengaku seorang muslim ada yang mengatakan mendahulukan perkataan orang-orang kufar orang-orang yahud dan nasara nah itu dia dahulukan daripada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah doa yang besar yang dapat mempererat antara muslim satu dengan muslim yang lainnya dan ini adalah haknya seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya rasulullah s.w.t.w. menyebutkan haknya muslim satu dengan muslim yang lainnya itu ada enam maka pada sahabat bertanya apa yang imam itu wahai rasulullah ketika kalian bertemu tidaklah kalian saling mengucapkan salam atasnya ketika kalian diundang dan undangan itu tidak ada kemaksiatan di dalamnya maka penuh ketika dia minta nasihat nasihat dirilah berilah dia nasihat karena agama itu adalah nasihat ad-dinu nasihat dan jelaskan fa'idah atasnya wa hamidallahu wa syamidhu ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah doakanlah kepada orang tersebut fa'idah maridah fa'udhu ketika dia sakit jenguklah dia besarkan hatinya fa'idah mata fa'adba'uh maka ketika dia mati ikutilah dia jenazahnya sebagaimana dia ajarkan oleh rasul s.w.t.w. ini wa'fidina ashabullah alangkah indahnya ukwah-ukwah yang diajarkan oleh rasul s.w.t.w. akan lebih ini mendaknya lebih kita dalami lagi ilmu ilmu seperti ini sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari a'kullu qalihada astagfirullah lakum walisayir muslimin walisayir muslimat astagfiru inahu wal gufuru raheem inna alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarak kama yuhibu kama yuhibu rabbuna wa yabda wa'ashhadu an la ilaha illallah dhaullah shariqa wa'ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wala nabiya ba'da Allah salli ala muhammadan wa'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi'insani ila yawmiddin summa mabad jama' jama' rahmatullah islam akan kokoh islam akan besar ketika kaum muslimin mau bersatu akan tapi persatuan yang dimaksud adalah persatuan diatas islam bukan persatuan diatas maunya sendiri-sendiri Allah s.w.t dalam menyebutkan wa'adda shimu bihabdillahi jami'ah wala ta'faruh berbegantulah kalian kepada tali agama Allah yaitu tali al-matin al-islam dan jangan kalian mekecah Allah ini adalah anjuran untuk kaum muslimin bersatu diatas islam diatas habdillah para ulamak menafsirkan habdillah itu adalah al-quran dan sunnah al-fahmi salafi umah iaitu dengan pemahaman rasul dan para sahabatnya kemudian diwariskan kepada tabi'in tabi'u tabi'in kemudian kepada para ulamak salafun ini adalah islam sehingga ketika seorang mengaku membuat suatu kelompok yang disebutkan dia mengaku persatuan 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 tapi hakikatnya dia persatuan diatas AD ART nya bukan persatuan diatas islam maka hakikatnya dia telah mencahbelah islam dia telah menyimpang daripada jalan islam karena dia memiliki koedah-koedah yang mereka buat sendiri-sendiri untuk itu wafidina asyakumullah persatuan yang hak dan bukan persatuan yang semu adalah persatuan diatas islam yang hak dan itu tidak dibuat-buat ketika seorang benar-benar dia mengamalkan islam yang datang dari rasul sallallahu salam secara otomatis dia akan bersatu walaupun dia jauh walaupun dia tidak dalam satu tempat walaupun dia tidak dalam satu kelompok ini wafidina asyakumullah maka hukumlah di ala islam ini harus kita tegakkan yaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan rasul sallallahu salam ketika beliau menyebutkan menggaris sebuah halis lurus fatalan rasul sallallahu salam fatalan biyadi rasul sallallahu salam menggaris dengan garis yang lurus kemudian mengatakan hadihi isabilullah ini adalah jalannya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kemudian rasul menggaris ke kanan dan ke kiri kemudian mengatakan hadihi isubul ini jalan-jalan yang lain laisa minha sabilan ila alaihi syaitan yadu ilaih nilalah jalan-jalan yang menyimpang itu yang biasa enaknya sendiri membuat persatuan-persatuan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala atau hanya untuk membanggakan kelompak-kelompaknya maka disebutkan fatah faraqa bikub asabihi itu yang akan seorang perpecah daripada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diwafirin azabullah persatuan gara islam dan ukwah islamnya ini harus nantiasa kita galakkan yaitu di atas tali agama Allah yang mati diantaranya dijelaskan hak yang harus kita penuhi diantara saudara kaum muslimin itu adalah memberi dan menerima hadiah diantara kaum muslimin karena dijelaskan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ajibu da'iya walakarudul hadiah jawablah undangan jangan kalian menolak hadiah dan Rasul juga menjelaskan tahaydu tahar saling belilah kalian walaupun itu suatu yang kecil saling belilah hadiah kalian karena dengan memberikan hadiah itu seorang akan saling mencintai kemudian yang harus kita tegakkan lagi yaitu musyarah saling bisa merasakan berempati bersempati diantara satu dengan yang lainnya bahwasannya si'ah sedang sakit si'ah sedang dalam kesedihan kita pun bisa merasakan kesedihan karena dijelaskan iwafidin al-azukumullah al-mu'min ulil-mu'min kalbunyan seorang mu'min satu dengan mu'min yang lainnya itu adalah saudara mereka saling menopang satu dengan yang lainnya maka mereka harus bisa bersama-sama merasakan kegembiraan merasakan kesedihan dengan bersama-sama kalau tubuhnya merasakan sakit yang satu maka kalau disebutkan kalau jasad il-wahid dia kayak jasad yang satu perhatikan tubuh kita ketika kaki kita sakit mata kita ikut merasakan bahkan meneteskan air mata tangan kita ikut untuk membenahi mencarikan obat bahkan membersihkan kotoran daripada luka tersebut kalau disebutkan al-mu'mi kaljazzatil wahid mana bukti kita bertemu berpisah terkadang Masya Allah seorang diantara kita tidak kenal satu dengan yang lain bahkan cuek semuanya hanya menjadikan dunia sebagai ukuran kalau saya yang paling kaya kalau saya pakai mobil kalau saya yang pakai tersawat ini adalah orang yang paling hebat ini adalah sifatnya orang-orang jahiliya yang menganggap ketika mereka diberikan dunia diberikan harga sebagai seorang yang sudah mulia kata mereka ketika mereka diberikan oleh rohnya yaitu kenikmatan diberikan kebaikan kebaikan mereka mengatakan rohku muliakan muliakan saya tapi ketika diberikan kesensaraan kesedian ketika dia diberikan kesempitan diberikan suatu himpitan penyakit dia mengatakan roh saya sedang menghidupkan saya bukan itu agar nabi wafidina asakullah ne'mat yang paling besar anugerah yang paling besar seorang dipahamkan sebagaimana hal-hal seperti ini yang harus dia tunai yaitu diantaranya dia harus saling berikan hadiah kemudian mereka saling sebagaimana jasad yang satu di dalam islam yang disebutkan oleh rasul sallallahu 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 atau madluman tolonglah saudara kamu yang dia zalim atau yang mendalimi kalau seorang yang zalim ini maka para sahabat bertanya seorang zalim masa ditolong maka dikatakan kira kaya fa'un suruh bagaimana kami menorongnya kawala tahjusu ani zulmi tegah dia dari zaliman tersebut ajari dia nasihati dia dengan nasihat yang baik kalau dia orang-orang yang miskin santuni dia untuk dia jauh daripada kemaksiatan-kemaksiatan misalnya mencuri dan sebagainya ini ini adalah ajaran musul sallallahu dan diantaranya masih banyak lagi yang harus kita tersaikan dalam menegakkan ukuah ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan mungkin sedikit ini bisa mengingatkan bagi diri kita untuk kita jujur sudahkah kita memiliki hal-hal seperti ini yang kita tegakkan kepada saudara kita kaum muslimin kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala telah diingatkan dengan ilmu-ilmunya dan ini nasihat kuatannya beribadi dan antur sekalian supaya kita meningkatkan diatas ukuah islamiyah iaitu karena Allah subhanahu wa ta'ala kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa menegakkan ukuah islamiyah diatas salamnya rasul sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim wa alaihi wasallam inaka hamidun majid Allah makfir lil muslimina wal muslimat wal-muminina wal-muminat al-lahhiya'i minhum wal-amad inna keguribu jibu da'wat Allah manil haqa haqa wa rasulati ba'a wa rasulati laba Allah wa dalemna anfuusana wa ilam dalthirana anakulam al-khasirin Rabbana atina fil dunya hasanah fil-akhirat disana tawakina adha banar wa akhiruda ana alhamdulillah rabbil alamin wa sallam alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah